Sementara itu, Waka Polri Komjen Gatot Edi Pramono menegaskan tidak ada lagi anggota Polri yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Harus tersebut disampaikan oleh Waka Polri saat menyerahkan bantuan serta pembagian masker kepada seluruh warga Jawa Tengah di halaman Mapolda Jawa Tengah. Seluruh elemen masyarakat dari unsur ormas, ojek online, serta tukang pecah kami siang mendapat sembako serta masker untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang saat ini masih tinggi. Dalam pembagian masker tersebut, Waka Polri Komisaris Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono berpesan untuk menjadikan masker sebagai kaya hidup dalam masa pandemi corona saat ini. Penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta menghindari kerumunan merupakan penerapan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Sebagai wakil pemulihan ekonomi pada masa pandemi, Waka Polri berharap semua masyarakat untuk ikut bekerja sama dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19, Polri juga sangat tegas dalam penerapan disiplin kesehatan di lingkungan Polri. Penerapan sanksi tegas akan diterapkan Waka Polri, yang ini jika ditemukan adanya anggota yang meninggal dunia akibat terpapar virus COVID-19, tiga pejabat utama dari Polda akan dicopot dari jabatannya. Jadi saya sudah perintahkan, baik ikut kepada seluruh jajaran, tidak ada lagi anggota Polri yang meninggal karena COVID-19. Kalau ada anggota Polri yang meninggal COVID-19, saya akan evaluasi yang pertama, Kapit Dukesnya, Kepala Rumah Sakitnya, kemudian satu lagi, Karo SDM-nya. Siapa yang lalai menangani mereka? Kalau memang lalai, ya kita evaluasi bersangkutan. Dan kalau memang sudah upaya maksimal terjadi, ya itu memang karena Allah SWT. Tapi saya sudah sampaikan, di internal kita, kita akan zero COVID-19 terhadap anggota kita yang terkena meninggal dunia. Langkah ini sudah kita sampaikan kepada seluruh jajaran di Indonesia. Kalau terjadi dan lalai, tiga orang tadi, siapa yang lalai, kita akan ganti. Terima kasih ya. Dengan penerapan sanksi tegas penjabotan pada tiga pejabat utama, yakni Karo SDM, Kepala Rumah Sakit, serta Kabit Dukes, diakini lingkungan Polri akan terbebas dari virus COVID-19. Dan hal tersebut nantinya akan berpengaruh kepada masyarakat untuk ikut menjaga protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Hari Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.